Ogulu bersikap berlebih-lebihan kepada orang shaleh itu dari sunahnya Yahudi. Dari sunahnya siapa? Nasrani. Nah kadang-kadang kita belum benci hati Yahudi. Yahudinya memang Masya Allah. Tetapi tanpa kita sadar terkadang kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi. Tanpa kita sadari terkadang kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan orang-orang Nasrani. Dan ini telah dikhabarkan oleh Nabi s.a.w. Bahwasannya umat ini akan mengikuti umat-umat yang terdahulu satu jengkal demi satu jengkal. Satu hasta demi satu hasta. Dan kalau seandainya umat terdahulu masuk ke dalam lubang biawa. Kenapa di sini Rasulullah menyebutkan lubang biawa? Disebutkan oleh para ulama. Lubang biawa itu adalah lubang yang sangat rumit. Begini-begini apa nih bahasanya? Berkelok-kelok. Adum pernah ke Padang pernah lihat kelok-kelok berapa? Kelok sembilan. Lebih kelok-kelok lagi dia. Rasulullah sengaja mengambarkan sesulit apapun untuk bisa taklit dengan mereka tetap akan ditaklidi, tetap akan diikuti. Kalau lihat orang-orang kafir sana pakai rambut panjang seperti ini, disini gak ada rambut. Sulit gak diikuti? Kalau biasanya kita potong rambut, sip 20 ribet. Nah kalau potong rambut kayak gini kira-kira berapa butuh biaya? Gak cukup di penayung, mungkin harus pergi ke Medan, harus ada begininya nih. Tapi tetap diikuti walaupun sulit. Tetap diikuti. Salahkan Rasulullah s.a.w. Iya. Kemudian para sahabat bertanya siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang memang diikuti oleh umat ini? Dan tidak ada yang selamat, kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah s.w.t. Dan di antara sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh sheikh ya, bukan kata saya ya. Kata sheikh adalah sikap berlebihan kepada orang soleh.